Israel dilaporkan telah memblokada pasokan air dan aliran listrik ke wilayah Gaza. Langkah ini pun dikecap oleh Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan. Erdogan menganggap, bahwa hal tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina. Dan tak hanya mengkritik keras Israel, Erdogan juga mengkritik rencana AS yang akan mengirim kapal Indu ke Israel. Sebab menurutnya, pengiriman kapal Indu ke Israel hanya akan menyebabkan kekerasan dan perang berkepanjangan. Kan'ın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün artık Gazze'yi etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Sebelumnya, Turkiye dilaporkan tetap berusaha menawarkan diri sebagai penengah antar kedua belak pihak, serta melanjutkan upaya untuk mengakhiri perang yang terjadi. Erdogan juga dilaporkan telah menghubungi Presiden Israel dan Presiden Palestina untuk meredakan tensi antar kedua negara. Altyazı M.K. Altyazı M.K.